Alhamdulillah Allah memberikan kepada anda seorang suami dan salah itu dikarunia putra dan putri itu naimat besar yang harus anda jadikan itu modal agar anda selalu bersyukur kepada Allah ini pertama jadi orang beriman, taknya selalu bersyukur kalau ada kekurangannya manusia kalau ada orang ingin menikah dengan manusia, gak punya kekurangan sampai mati, gak punya pasangan nanti pasangan kita manusia, ada kekurangan kami yakin kekurangan suami anda hanya di itu tapi punya banyak kelebihan, mungkin urusan nafakah urusan yang lain-lainnya mungkin ada maka mari kita hibur diri kita dulu dengan kelebihan-kelebihan pasangan kita, baru setelah itu kita melangkah kepada kekurangan baik kekurangan itu bagi seorang manusia adalah hal yang wajar ada tinggal sekarang membangun kesadaran di saat orang itu punya kekurangan dan itu biasanya adalah dengan pergaulan, betul yang anda rindukan akan benar menghadiri majlis taklim kumpul dengan orang-orang lembut dia akan lembut kalau kita kumpul dengan orang kasar akan kasar akan tapi yang pertama dan utama adalah kita perlu memahami cara orang mengungkapkan makna kasih sayang dan pengabdian kepada anak dan istrinya ada orang marah-marah kepada anaknya seorang ibu marahnya keras sama anaknya seperti itu bahasa kasih sayang cuma dia tidak mengerti seni berkasih sayang sampai kadang memukul keras marahnya dikit-dikit salah marah itu kan sebenarnya bahasa kasih sayang sehingga kalau sudah tidak marah tidak ada kasih sayang lagi mungkin suami anda adalah punya kasih sayang kepada putra putri anda dan putra putrinya cuma karena suami anda belum mengerti seni berkasih sayang sehingga kalau salah dimarahi dikit-dikit marah mungkin itu adalah kasih sayang baik kemudian juga masalah urusan ibu menjadi yang soleh soleh itu tidak harus anda punya target soleh harus seperti orang ini orang itu akan tapi cukup soleh adalah pertama adalah jika suami anda bukan orang yang meninggalkan solat bersyukurlah anda memang kadang seorang wanita punya target oke dah saya ingin suami saya racin bangun malam sering puasa senan kemis terus apalagi duhaan dan sebagainya oke bagus tapi kalau ada seorang suami yang belum bisa begitu jangan dipaksa dulu perlahan yang penting lima waktu dilaksanakan duha kadang iya kadang enggak tahajud ya sebulan sekali lumayan memang model begitu gak bisa dipaksa intinya begini anda bedakan antara halal dan harum jika suami anda tidak tingkat tinggi tertentu dalam ibadah tapi yang jelas beliau tidak meninggalkan solat imam waktu anda sudah syukuri kemudian di saat anda menghimbo sunnah harus anda himbo sebagai kesunahan sebagian wanita saking rindunya suaminya soleh itu menurut targetnya soleh seperti si fulan dan fulan sehingga kadang menghima mengajak kepada kesunahan pun seperti mengajak kepada kewajiban caranya kurang lembut dan santun dan indah sehingga tidak ditanggapi oleh pasangan dengan sesuatu yang positif maka ibu yang soleha yang rindu suaminya jadi soleh seperti soleha maka anda hendaknya menghimbo dengan cara yang lembut karena anda melihat bahwasannya suami anda gayanya kasar kasar dengan kasar akan terjadi benturan adanya api nanti akan kebakar kehidupan rumah tangga anda maka anda harus anda mengimbangi kalau sudah suami marah anda lembutkan kalau memang anak sering dimari dan sebagainya anda peluk anak-anak anda dan sebagainya kuatkan hatinya ayahmu memang seperti itu tapi di sisi lain lembutkan suami anda dengan kelembutan anda di saat beliau lagi marah-marah anda tidak perlu marah kepada beliau anda cukup senyum kemudian anda pegang tangannya atau anda dekati kemudian setelah selesai abang apakah harus seperti itu mohon maaf gitu jangan langsung abang ini anak itu tidak tahu salah tidak salah akhirnya musuhnya jadi tiga semula marah dengan anaknya tambahan baru kerjaan marah dengan anda jadi mungkin cara saja kita tidak tahu persis seperti apa doa insyaallah kita sama-sama doa kan tapi itulah cara sebagian orang itu inginnya itu manusia itu dianggap kayak robot kalau salah begini langsung dibenahi dengan klik 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 beres tidak bisa perlu proses perlu membiasakan perlu kesadaran dulu perlu proses dan membiasakan jadi tidak gampang akan tapi di samping usaha wahir yang anda lakukan maka jangan lupa memohon kepada Allah di tengah malam menohon kepada Allah di tengah malam dan minta doa seperti yang anda lakukan adalah hal yang benar dan yang baik yang memang seperti itu caranya insyaallah seperti itu baik-baiklah dengan suami anda yang soleh itu lembut dengan beliau maka kelembutan anda akan pindah kepadanya maka di esok hari dia akan menjadi suami yang lembut hati lembut perilaku lembut peringai baik kepada anda dan baik kepada anak-anak anda